Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Sabtu 26 Juli 2024 Lukas 11 ayat 28 Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jika ditanya siapa yang mau mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, penulis yakin kita semua akan menjawab mau. Orang berpikir untuk bahagia harus memiliki banyak uang, padahal uang tidak telah menjamin kebahagiaan seseorang. Ada seorang wanita Afro Amerika yang mulai bernyanyi di gereja ketika masih anak-anak. Karena suara emasnya, album musik yang dihasilkannya langsung mendapat respon positif dari masyarakat Amerika Serikat. Lagu-lagunya yang meledak di pasaran. Di antaranya adalah Saving All My Love For You, I Will Always Love You. Dalam karirnya sebagai penyanyi, ia telah menjual lebih dari 180 juta keping album. Namanya adalah Whitney Houston. Ia sukses dalam bernyanyi, sehingga ia mendapatkan lebih dari 200 penghargaan dan berhasil mengumpulkan uang kurang lebih 4.000 miliar rupiah. Apakah ia berbahagia dengan harta yang ia miliki? Tidak. Ia ditemukan tewas di usia 48 tahun karena penyalahgunaan narkoba. Dalam pandangan Yesus, orang yang berbahagia bukanlah yang memiliki harta yang banyak. Tetapi jika orang tersebut mau untuk mendengarkan dan memelihara firmannya. Kata memelihara juga memiliki arti taat. Saat kita mau dengan setia mendengar dan mentaati firmannya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih jika firmanmu telah mengingatkan kami kembali untuk tidak berfokus mengejar materi untuk memenuhi kebahagiaan kami. Mampukanlah kami untuk melakukan setiap perintahmu dengan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.